Intro Adilin sidang wajar wakil wakil Allah about the Lord, the Lord of the Lord, 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 Sebuah cerita, sebuah kisah yang terpaktut di dalam Al-Qur'an Surah Al-Muqimun ayat nomor 50 ini Kisah lain dongeng, sebentar dongeng iman 70% bohong, 20% waduh Ia makisah yang bersumber dari Al-Qur'an dipastikan kebenarannya Maka marilah kita selami kisah ini Kita hayati kisah ini Sehingga kita bisa menampil yang ibarat Seperti apa yang dikatakan oleh ulama Bahwa kisah itu adalah cermin kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Buah sosok ibu dan anak Buah sosok yang begitu terkenal Bukan hanya di tatanan dunia Islam Tetapi dikenal di dalam agama lain Walaupun dengan papan yang berbeda Ketika kita menyebut dua sosok itu adalah Isa dan Maryam Maka orang Kristen menyebutnya Yesus dan Bunda Maryam Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Allah Bahwa sengaja Bahwa sengaja kami ciptakan Maryam dan anaknya sebagai ayah Sebagai anda kerabungan Kenapa Karena sesuatu yang khawarik sesuatu yang tidak lazim dan tidak biasa Ada seorang anak yang dilahirkan tanpa sosok ayah Biasanya komponen keluarga itu dibangun oleh ayah Oleh ibu makalah itulah anak Anak asal hidup Bapak mah ukur usul Maka sebuah sebuah asal usul Anak asal hidup Bapak mah usul Tetapi ini luar biasa Ada anak Ada ibu Tidak ada ayah Walaupun Kalau kita kaji lebih dalam Ternyata untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mustah Tidak ada yang mustah Lama Allah semuanya Hanya dari Seorang laki laki Tanpa adanya seorang wanita Seperti Allah menciptakan Si Tihawa Yang korang Allah ciptakan dari tulang musuh Nabi Muhammad, Adam Ani Sallam. Maka Allah pun mampu untuk menciptakan anak. Hanya dari sosok ibu tanpa adanya sosok ayah. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad, Isa. Tentang hal ini, begitu jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diungkap di dalam surah lain. Yang di dalam surah Maryam, dimulai ayat 17. Allah mengatakan patahodat binturni hujabah. Farsalna ilaiha rurhana patamas salalaha basal salia. Siti Maryam itu wanita suci. Wanita yang selalu menjaga diri. Dari laki-laki, seorang wanita yang tidak pernah mener. Seorang wanita yang tidak pernah bersentuhan dengan laki. Seorang wanita yang penuh dengan akhlak kuliah. Seorang wanita yang solihan. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memutus malikat Jibril. Untuk memberikan kabar bahwa Maryam akan diberikan seorang anak laki-laki. Maka datanglah Jibril. Ketempat munajaknya Siti Maryam. Dengan bertamasu. Dengan mancal putra, mancal putri. Sosok jelemah. Sumpi Jibril Siti Maryam. Eta Siti Maryam kesumpingan malikat Jibril luas. Dan tetra kita teman malikat Jibril dapungu. Rupana rupa manusia. Aya silahal. Aya awakan. Aya lebenan. Aya suwa. Duh. Bawa. Makanin aik awwek bari sorangan. Makanin gete diri tempat panjang mian. Tentu sasaha. Makanin. Makanin. wabirrohmadibinka ingkuntatak tia wahai lelaki aku berlindung kepadamu dengan nama Allah adekan kau orang bertakwa sing siyayun wawah sing erak wawah bapanya ulahkan 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 kesucian kehormatan pahamanya mendengar kata al-Rahman mendengar asma Allah Jibril pun bergetar tidak kuat dia mendengar lelah Allah makanya kembali kewujud aslinya wujud Jibril serah yang mengatakan inna ma'ana rusul rohbi li'ah balak ibu abang zat iya aduh aduh nyai pulah berduas aduh mariam pulah kaget aduh mariam tong hari wang aduh mariam tong sampah aduh mariam tong ringan aduh mariam tong siun aduh mariam tong lain kau lalai berbuat cabur lain kau lalai berbuat mesum tapi kau lalai adalah putusan pengarang ajel putusan Allah s.w.t rek mere ajel hiji budak lalai rewas semain dia pun kemudian mengatakan kolat anna yakun di gunamu walam yang sesni masyad walam akubah biya jalan hal Allah rek kumah kawla bisa oba anak sementara tidak ada seorang yang pernah menyentuhku tidak ada seorang yang pernah menjawabku tidak ada pernah seorang yang bahkan mendekatiku tidak ada dan aku bukan seorang pacu dan aku bukan seorang pejina bagaimana bisa aku mendapatkan putra sementara tidak pernah seorang laki yang menyentuhku kata Jibril ngal kasih di Maria termasuknya anak walau buntuh bapak Sengaja Allah ciptakan Ibn Mariam Sengaja Allah ciptakan Isa keluar dari supaya menjadi ayat, supaya menjadi anda dan sekaligus merupakan rahmat rahmat dari kami dan itu sudah menjadi sesuatu yang dimastikan maka mereka Jibril niub karena salira Siti Mariam etan niuban lebut karena raksukan Siti Mariam beras menyelesap karena parjika intinya Siti Mariam yang langsung hamil langsung mereng antar jaman ayo kesobohan menurutkan Siti Mariam melinceno penikalapakan guna geno ruh bapak Siti Mariam Siti Mariam Siti Mariam kembali kasih layak selamat salami maka Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Maryam Allah tempatkan Siti Maryam dihiji dataran tinggi anu diakjib pulwa gunung ya gunung ya gunung dengar dataran tinggi tapi yang dataran tinggi rata lamun cicing dini yating lain-lain lihat ini taksir nanti taksir nanti ya sakinu alai sakinu lu cicik dini yating diapit tua dataran tinggi yang diapit oleh dua unu dataran tinggi rata lesan tetapi kemudian ulama-ulama ikhtilaf tentang dimanakah rugwah yang dimaksud rugwah bin dati kararin itu dimana ulama-ikhtilaf sulmah talafal mufassirud api makani hadir rugwah min ayi ar-id hiyah ulama-ulama al-ikhtilaf berikhtilaf tentang penentuan lokasi sesungguhnya rugwah datkor itu di negara setidaknya ada tiga kal yang pertama adalah kal imam mujahid dan kotan beliau berdua mengatakan bahwa rugwah bin dati kal itu berada di negara mesir yang beribu kota kairan pendapat yang kedua adalah wahhab bin munabak menyatakan bahwa rugwah im dati karun itu adalah dim sikok damaskus tur kemudian pendapat yang ketiga ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas menyatakan bahwa rugwah bin dati karun itu letaknya di palestina dan pendapat ketiga adalah pendapat yang paling masyur yang menyatakan bahwa rugwah bin dati karun itu berada di palestina negeri para saudara didinya cici sinti bariam dengan kayangan muruyun hal pa' pa' ajak Allah farabu ila jid' in nakh lah harak ya laytani mitu qab lah da waktun tunas yang mang si 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 ya dinanali kaita seti mariam karawas patuangan Nyeleki patuangan Lieka katu hubuh jilma Lieka kencaoh sasaha Nompokahare prekasah Menta padua Nompokak tuta Kalah pergi jauh Panitilgan Irum-irum gantur Nyerang-yerang dari pencuran Irum-irum gantung kalah Sosorangan dan usasaha Dertai empatkuangan Karawas musya Hmm... Ngalahir Dari Allah Eta Sinti Maria Nyerang-yerangnya Karang tangka Kormat Pohon Anjana sosa Ya Allah Tekiyat Abdi nyerik Iepatkuangan Kiyu-kiu ting Mamau tanwe abdi Tekiyat Uyos abdi Jadi jauh Mereka Ini bagaimana perjuangan Seorang ibu ketika melahirkan Wahnan ala wahnin Payah seluruh payah Nyiri seluruh nyeri Capeh seluruh capeh Lo dikorbankan Bukan hanya darah Bukan hanya tenaga Bukan hanya keringat Bukan hanya Sehingga pantas Rasul Bosul Selalu ketika ditanya Rasul Siapa yang harus Aku hormati Ibumu Siapa yang harus Aku hormati Ibumu Siapa yang harus Aku hormati Ibumu Lalu siapa yang harus Aku hormati Bapak Tiga kali untuk Ibumu Satu kali untuk ayahku Karena begitu Sakitnya Melahirkan Setengah payah Jokowi Malanya Untung Yang Tapi Jokowi Satu kali Harus Di Kami Menurut Bukti A.W.K.E.M.M.S.O.H.O.H.O.H-A.H.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.-M.E.M.E.M.E-M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E T. Tidak bagus 40 poin, mak bohong, ya dikna ngalah, ya dikna, ya dikna Tetapi cek Allah Ayat Tunggah Gerol ke Siti Marya Allah Tazani Kulah Harimah Allah Tazani Kulah Perhati Allah Tazani Kulah Sedih Ya, Marya Di hadapan anjir, ayat cari yusuf Di hadapan anjir, ayat cari sumber Di hadapan anjir, ayam mata air Makin mata air Misi kurang, aringan seukur minumah Misi tewas, aringan seukur minumah dahayang dari barang dahar Maka cek kata seorang Wahus zilaiki bijirkin naflah Tusaib alaiki hutoman Jadinya Jadinya Tinggal Giri Enegin Tentangkal korman Eta tangkal korman Disarandian kuanjen Maryam Sok gimengke Enegin Maka ike buah-buah Anasak korma-korma usger Itu Bakal mudah Yaw berkenkai Inilah Korma Cain na ku alive Korma na ku alive Korma na ku alive Korma na ku alive Siap untuk dada harga, garae pakata, garae makanan-makanan penuh, giji dan topeng ini. Ya gua Allah di contohan. Si timar yang nyeri ngalahirkan, gua Allah disiapkan jai yusul, gua Allah disiapkan korma-korma anak segera. Artinya, berikan tiap perhatian lebih. Karena dia mau berjual mati-matian. Demi keselamatan buah hati kita. Yang dimana kita tercinta. Nah ini sejauh, di ayat ini disampaikan. Bahwa selain tempat yang nyaman untuk ditinggalkan, juga tempat ini mengandung super ayat gambar. Masih banyak kisah menilisah. Tapi itulah selumit kisah tentang lahirnya Nabi Aisyah al-Islam. Mula-Mula-Mula-Mula-Mula-Mula. Salaam al-Mula-Mula-Mula-Mula-Mula. Sempurah, Waala-Mula-Mula-Mula. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.